Hei! 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 Visual ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Tindak kekerasan ini awalnya terjadi ketika korban melihat temannya dipukul di pintu sekolah ketika hendak pulang. Korban pun terpaksa harus menerima pukulan dari kakak kelasnya. Menurut sejumlah korban, aksi pemukulan ini merupakan tradisi di sekolah ini. Orang tua korban yang mengetahui kejadian ini kemudian melapor ke polisi. Sementara itu polisi menangkap tiga pelaku. Namun dari hasil pendidikan hanya satu yang menjadi tersangka, sementara dua pelaku lainnya dipulangkan dan hanya wajib lapor. Meski demikian polisi masih akan memanggil tiga pelajar lainnya yang diduga ikut memukul. Pulang, pulang di depannya sudah dilihat, temannya sudah dipukul. Kemudian dia dipanggil tapi tidak datang, dia direkati oleh seniornya. Setelah itu dia dipukul dua kali, dia kabur, lari. Kemudian setelah itu dia mau cari jalan pulang, kembali ke jalan yang tadi lewat di depan kelas tiga dan ruang guru. Itu disitulah dia dipukul secara berame-rame sampai terseret, diinjak-injak. Kemarin kita sudah amankan tiga siswa, namun satu yang namun di unsur, yang dua kami pulangkan, tetap dia wajib lapor. Kita masih kenakan tiga lima saat ya? Satu, 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 satu. Berarti terbukti melakukan pengorokan? Ya, pengenai secara bersama-sama. Untuk kasus ini ada berapa orang sebenarnya tersangkanya bang? Yang rencana akan dipanggil? Masih pengembangan, mungkin kurang lebih dua tiga orang yang kita bisa ambil lagi di lapangan.